Intro Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Rabu 2 November 2022 Kita merayakan peringatan mulia arwah semua orang beriman yang sudah mendahului kita Secara khusus kita mendoakan mereka yang masih di api penyucian Injil hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 37-40 Kita diingatkan bahwa kita semua satu dalam genggaman Tuhan Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amen Tuhan dan Allah kami puji dan syukur kami haturkan kepadamu Karena engkau selalu mengatur dan menguasai hidup kami Hari ini kami merayakan pesta perarwah orang beriman Tuhan kami mohon ampunilah dosa-dosa dari saudara-saudari kami Yang masih berada dalam api penyucian Dan berilah mereka istirahat kekal dalam kerajaanmu Tuhan utuslah Roh Kudusmu Terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu Inilah Indi Resus Kristus menurut Yohanes Dimuliakanlah Tuhan Dalam rumah ibadat di Kapernaum Yesus berkata kepada orang banyak Semuanya diberikan Bapak kepadaku Akan datang kepadaku Dan barang siapa datang kepadaku Tidak akan kubuang Sebab aku telah turun dari surga Bukan untuk melakukan kehendakku Tetapi untuk melakukan kehendak dia Yang telah mengutus aku Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku Jangan ada yang hilang Tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman Sebab inilah kehendak Bapakku Yaitu supaya setiap orang Yang melihat anak dan yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Kita semua satu dalam genggaman Tuhan Hari ini kita memperingati semua arwah orang beriman Kita ingat saudara-saudari Orang tua dan kakek nenek kita yang sudah mendahului kita Mengapa gereja menyiapkan satu hari khusus Untuk memperingati mereka? Gereja dengan sengaja menyiapkan hari khusus Agar kita tetap sadar Bahwa mereka adalah Masih bagian dari anggota keluarga atau teman kita Pernah hidup bersama kita di dunia ini Gereja ingatkan kita untuk tetap mengenangkan kembali Apa yang pernah kita lakukan bersama mereka Gereja juga mau sadarkan kita Bahwa sekali waktu kita pun akan bergabung dengan mereka Di saat kita dipanggil Tuhan Pada hari yang khusus ini Gereja mengajak kita untuk mendoakan arwah yang masih berada di api penyucian Semoga berkat doa kita Mereka boleh mendapat pengampunan dari Tuhan Agar mereka pun boleh bergabung bersama para kudus dalam kerajaan surga Dalam bacaan pertama hari ini yang diambil dari kitab kedua Makkabe bab 12 ayat 43-45 Kita mendengar bahwa Yudas panglima Israel Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran Menyuruh mengumpulkan uang sebanyak kurang lebih 2.000 dirhamperah Dikirim ke Yerusalem Untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa dari mereka yang gugur dalam perang Yudas sungguh percaya bahwa lewat kurban yang mereka persembahkan ini Tuhan akan menghapus dosa mereka yang telah gugur Dan mereka boleh bangkit pada akhir jaman Sampai saat ini Kebiasaan ini pun selalu dibuat dalam gereja kita Kita masukkan intensi khusus dan selipkan uang sebagai korban kita Meminta pastor mempersembahkan misa untuk arwah Mungkin ada yang bertanya Mengapa harus diberi uang? Apakah kita harus membayar misa? Bukankah Yesus Kristus adalah korban kita? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Uang yang kita selipkan itu sesungguhnya buah hati Atau tangan kita Yang kita persembahkan Imam akan satukan persembahan kita itu Dengan korban Yesus Kristus sendiri Buah tangan atau kolekte kita Bukanlah sarana untuk membeli rahmat Sama sekali tidak Tetapi sebagai ungkapan isi hati kita Bahwa kita sungguh mempersembahkan sesuatu bersama korban Kristus Untuk membebaskan kita atau saudara-saudari kita Dari dosa-dosa mereka Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih Hari ini kita mengetuk pintu surga Dan memohon belas kasihan Tuhan Untuk mengampuni dosa-dosa dari saudara-saudari kita Yang masih berada di api penyucian Jika mereka sangat-sangat membutuhkan doa kita Mereka adalah saudara-saudari kita Baik yang hidup maupun yang mati Kita semua bersaudara Kita semua adalah anak-anak dari Allah yang sama Kita semua satu dalam genggaman Tuhan yang sama Kita juga memohon kepada mereka Yang sudah berada dalam rumah Bapak Untuk mendoakan kita Kita memohon Bunda Maria Untuk selalu mendoakan kita Dan mereka yang masih berada di dalam api penyucian Amin Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Semoga saudara sekalian Dan mereka yang kita doakan pada hari ini Dan segala aktivitas kita sepandang hari ini Diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Sub indo by broth3rmax